Oke guys, balik lagi di channel VGaming Jadi hari ini saya akan mereview hero yang sudah kalian lupakan ya Yang jarang banget dipake di ranked ya Nah jadi hero glue ini di buff di advanced server guys Dari skill 1, skill 2, dan skill 3 nya Walaupun buff nya gak ke damage ya Dan gak ke defense nya, tapi ke penggunaan skill nya sih guys ya Nah jadi disini kita akan tes Apakah dengan buff yang seperti ini di patch terbaru Membuat glue ini makin lebih lincah dan overpower guys ya Kalau gitu kita langsung skip aja ke in game nya guys Nah jadi yang di buff itu dari skill 1 nya Kalau kita ledakin gu nya secara manual temen-temen liat Tuh ke reset langsung skill 1 kita guys Kita spam lagi, kita deketin, ledakin lagi, reset lagi guys ya Kita ledakin lagi, reset lagi Gila gak guys? Gila sih ini guys, unlimited cooldown skill 1 nya Asli bener-bener OP sih kalau kayak gitu guys Udah mirip kayak baksia gitu guys Pokoknya sebanyak mana yang kita punya lah kita bisa spam terus guys Lama banget nih farming nya si Granger guys Keburu diambil Ini kalau kita gak ledakin manual Nanti cooldown nya bakalan gak ke reset ya Jadi cooldown nya kan 8 detik ya 8 detik Nah kalau kita gak reset manual nanti cooldown nya balik ke 4 detik atau 3 detik gitu lah guys ya Dan itu worth it banget sih skill 1 ini guys Kemudian skill 2 nya guys Skill 2 itu dipercepat untuk penggunaan skill nya Jadi ketika kita cobo skill 1, skill 2 dia langsung ngedas guys Gak ada delay lagi guys Liat ya, tuh langsung ngedas guys Gila ya Jadi lincah dulu yang sekarang sumpah guys Bisa lambada lagi tuh liat Kita lambada guys Emang disun-sin doang bisa lambada Glul sekarang bisa guys Jadi mainnya maju mundur, maju mundur gitu guys Nah Nge-clear minion aja Gampang banget anjay Apalagi damage nya lumayan gede loh skill 1 nya guys ya Jadi tadi saya udah coba main di original server ya Supaya saya tau perbedaannya gimana kan Supaya kita bisa merasakan experience nya gitu loh guys ya Supaya gak dikatain sama viewers Lu review hero kok gak tau perbedaannya Gimana sih lu bang mau jadi review hero atau gimana Malah tanya sama subscriber apa bedanya gitu loh Sebenernya gak sih guys Gak ada yang komen seperti itu ya Ini cuma ngarangan doang guys Jadi menurut saya ya berbeda banget ya Kita bisa pake lagi skill 1 nya Kita ledakin lagi Aduh gak kereset Gak kereset Santuy Sabar jagain jagain Bentar lagi dapet itu turtle nya Nice nice Kita ulti langsung guys Kita tempelin guys Tuh kita combo Nah skill 1 kita bisa pake lagi guys Enak banget loh anjir Setiap kali kita ledakin blue nya Bisa pake terus guys Bener-bener gokil sih ini Blue yang sekarang bener-bener gokil parah guys ya Oh iya tadi ketika kita pake ulti ya Skill 1 dan skill 2 kita bisa dipake guys ya Kalo yang di original server kan disilang ya Nah kalo kita pake itu nanti dia otomatis Batalkan ultimate nya ya Yuk yuk Gas yuk gas yuk Bisa yuk Kasih paham yuk Nah jadi dengan unlimited cooldown skill 1 ini Kita bisa ngasih mark yang lebih banyak Ke musuh guys Ah mati lo Ah mati lo Ayo Kira satu lagi Gila 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 Bisa lebih memberikan damage yang lebih banyak disini guys Lumayan sih Kira-kira menurut temen-temen gimana User glue Apakah ini sangat worth it banget atau engga guys Menurut saya ini parah sih Soalnya saya udah merasakan sendiri Bermain yang di original server dan yang di advanced server ini guys Kerasa banget experience nya berbeda banget sih Yang ini parah banget sih guys Apalagi kalo kita beli demon sus disini ya Biar mana kita gak habis-habis ya Ngespam terus udah Sabar boy Sabar boy Tungguin boy Tuh Tuh Liat guys Gila ya Ini berkat karena skill 1 kita bisa kereset Coba kalo yang di ori ya Gak kereset Gak bisa ngekill kita itu Ayo yuk Buran-buran Gua jadi Ini nih Tumbal tabrakan Johnson nih Hahaha Tumbal tabrakan Johnson guys ya Terima kasih Sudah direpar Mundur dulu Mundur dulu Sabar-sabar Santuy-santuy Slow-slow Nge-lag nih Nge-lag nih Pink kita merah nih Sabar-sabar Itu turtle nya diambil tuh Turtle nya Biar gak miskin Woy Gas lah yuk Gas lah yuk Gas ken lah Masa gak sih Gas ken lah Tuh Waduh dirempar guys Ayo Ayo meninggoy Meninggoy guys ya Kita kasih paham dulu guys ya Kita kasih paham guys Kita kasih paham guys Meninggoy kau Gila sih Sebenernya damagenya gak dibuff guys Kalau teman-teman liat kok damagenya gede banget bang Ini kita bisa spam skill 1 terus Makanya besar damagenya guys Awas awas Ketabrak tuh Johnson Tuh udah gua bilang Apa Ketabrak Gak liat minimap ini Player-player udah legend juga Gak liat-liat minimap mereka guys Tuh teman-teman bisa liat ya Skill 1 skill 2 kita bisa dipakai Itu untuk nge-cancel guys ya Oke sabar sabar Dahlah mundur dulu lah woy Biarkan mereka maju woy Slow 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 Boleh gila 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 Langsung masuk semua damage nya guys Kasih paham kasih paham Nice The real execute Gila sih Oke sabar sabar Ada Johnson mau nabrak guys Oke dia lewat saja disana Hajar lah boy Eh dia nabrak dinding Johnson nya Agar Aduh gila Woy sini kau Jangan lari kau Spam terus Pokoknya kita spam skill 1 terus guys Gila hero ini ya Glue lambada guys ya Oh iya disini saya pake item rom yang dire hit ya Makanya damagenya juga gede guys ya Kalau darah musuhnya tipis Damage kita lebih besar disini Karena ada tambahan magic damage nya Walaupun memang untuk item rom ini Terlalu ini ya Egois guys ya Gak ngebantu tim gitu loh Ini gapapa lah bodo amat guys Yang penting kita panen kill guys Oke nice Pokoknya kalau sebisa mungkin Setelah kalian nempelin musuh itu harus dimatiin ya Supaya cooldown ultimate kalian juga singkat ya Kayaknya kalau kita nge-kill musuh tanpa kita tempelin itu cooldown nya lama banget anjir Gaskin lagi lah Ulti terus Udah unlimited skill 1 Unlimited ulti lagi guys Ayo buruan di kill buruan Aduh telat nge-kill nya guys Lihat langsung 30 detik cooldown ulti kita guys ya Lama lagi nunggunya anjir Awas awas Mabok johnsonnya nih Ini lagi ngapa ini Astaga Udah putus harapan mereka guys ya Sabar sabar Tapi gak ada execute guys Ada execute mati itu dia sih Cantu coy Kocak sih ini kocak sih Lawan kita kocak banget sih guys Awas hati-hati ketabrak lagi tuh 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 Kenapa johnson Kenapa johnson Jonssonnya stress Awas dilempar Ajar lah kasih paham lah boy Karinanya kita bantai boy Ya belum ketempel anjir Cepet banget lah di kill sama mereka guys Tuh cooldown gua nih Lama nih kalo gak Nge-kill musuh yang kena tempel guys ya Pokoknya kalo main glue yang sekarang Kalian main maju mundur aja guys Pokoknya setelah kalian keluar skill 1 Majuin Ledakin Biar skill 1 kalian bisa dipake terus guys Mundur coy Mundur coy Eh granger Ngapain lu Duset grangernya Mati lu Ayo mati lu Barbar tim kita guys ya Tim kita mentang-mentang di atas angin ya kan Mari kita kasih paham Waduh gila Langsung lenyap guys Menggokil tim kita guys ya Jauh headnya jauh headnya ayo Jauh headnya jauh headnya Gas 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 Mereka udah pada stress nih main sendiri-sendiri guys Di atasnya juga tuh ketapus tuh Bentar 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 Lord gak penting Yang penting kill Yang penting kill guys Aduh gak kena guys Gak kena last hit Execute kita anjir Kita kasih paham Kita kasih paham coy Kita kasih paham coy Aduh kita kasihin guys Gak gua backup Kita kasih paham coy Sangat tanky sekali pemirsa Tidak mati-mati kitanya Gue tempelin lu Jangan nyampa boy Jangan nyampa boy Budeh gila double kill coy Sangat tanky sekali Udah tanky Gak ngotak lagi damage skill satunya guys Bukan Bukan Damage skill satunya gak di buff sebenarnya Cuma bisa kita spam terus aja guys Jadi kerasa sakit Soalnya kalo yang di ori kan hanya bisa keluar sekali doang kan Habis keluar sekali langsung cooldown Ya gak kerasa lah damage nya Kalo ini mah bisa spam terus anjay Doar Wih bawa orang dia Bawa orang Langsung kabur karinanya Karinanya terpirit pirit guys Astaga Kalo ini jadi meme yang Wah kakakakakakw Betul Gila Gila Gulu kita menggila boy Gu pg gaming menggila disini Setelah di buff Jadi gak ngotak guys Oke santuy santuy Udah menang guys menang guys Gila gak guys Oke jadi inilah dia Review hero glue Hero yang sedikit terlupakan sih Udah jarang banget ada yang pake ya Dan akhirnya di buff Dan tau kenapa alasannya di buff Karena glue akan mendapatkan skin star rack ya Untuk bulan apa saya belum tau Pokoknya dia bakalan dapet skin baru nantinya Makanya di buff ya Soalnya skinnya cuma satu doang Kasian banget guys ya Oke guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like komen subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye